hai 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 teman-teman semuanya Assalamualaikum terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mengklik dan menonton video ini dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nge-follow iji aku nah hari ini aku mau beberes dapur ya Mam ya mau aktivitas di dapur nguprak mau ganti gorden kolong dapur juga karena memang udah lumayan lama ya Mam enggak diganti udah kotor jadi hari ini mau aku ganti nah ini aku perlihatkan suasana dapur aku ya Mam ya kalau pagi-pagi itu seperti ini Mam jadi hari ini tuh aku libur masak karena menu yang kemarin tuh masih ada ya Mam kan kemarin aku bikin soto jadi masih ada ya udah itu aja nanti aku panaskan ya Mam ya kuahnya dan topping-toppingnya itu masih lumayan banyak gitu jadi sayang banget ya Mam kalau nggak dimakan paling nanti aku masak nasi aja karena kan kemarin seharian udah nggak makan nasi ya Mam jadi rasanya tuh kurang enak aja kalau nggak makan nasi ya udah nanti tambahkan sedikit nasi jadi kayak soto pake nasi gitu nah ini cucian piring aku pagi-pagi udah numpuk jadi tadi malam tuh pulang kerja sekitaran jam sembilanan lewat gitu ya Mam aku sama suami aku tuh ulang lagi makan sotonya Mam jadi mau nyuci piring udah malam tuh males ya Mam ya udah akhirnya ya udah akhirnya pagi ini deh kayaknya bakalan aku beresin nah ini untuk cucian piring yang kemarin jadi kemarin selesai masak selesai bikin soto itu kan aku cuci piring nah ini cuciannya tuh udah kering Mam seharusnya tuh sebelum tidur tuh udah aku beresin ya Mam ya cuman karena pulang kerja tuh udah malem udah capek ya udah akhirnya aku tinggalin aja dan akhirnya pagi ini deh aku apa ya Mam ya aku beresin gitu nih semua perintilan piring-piring aku kembalikan ke tempatnya supaya nanti lebih gampang lagi ya Mam pas cari-carinya ini udah apa ya Mam ya udah terlalu kering sih menurutku gitu biasanya tuh kan pagi-pagi itu udah enggak ada cucian piring yang kotor Mam jadi tinggal sat-sat kalau misalnya mau masak ya tinggal masak gitu cuman ya udahlah ya Mam ya namanya juga capek enggak mungkin juga dipaksain lagipun kerjaan rumahnya enggak ada habisnya ya Mam kalau diturutin tuh 24 jam selalu ada jadi ya pandai-pandai kita aja gimana ngaturnya nah ini aku masak nasi dulu aku masak nasi cuman sedikit aja karena masih ada bihunnya Mam lagipun di rumah cuman berdua sama suami kalau masak banyak-banyak takutnya nanti enggak habis justum malah membazir ya Mam ya udah ini masaknya pakai air panas biar nanti cepat matang nasinya dan lebih pulang juga Nah lanjut malam ini aku mau ganti gordin golong dapur ini aku ambil dulu gordinnya sekalian aku juga mau ganti kain lap ya Mam mau aku rendemi nanti yang kotor-kotor kemudian di brush juga ya Mam kayaknya rendem dulu deh seharian gitu ya Mam biar daki-dakinya tuh pada rontok jadi nanti pas nyikat tuh lebih gampang lagi nah ini gordinnya aku ganti sama yang warna Tosca karena aku cuman punya dua ya Mam ya belum ada beli lagi sih Insyaallah deh nanti kalau misalnya lihat-lihat tuh koren ada yang bagus pengen juga beli gordin kolong dapur ya Mam ya supaya nanti lebih bervariasi aja warnanya biar makin semangat nanti beraktifitasnya Nah sebelum ganti ini aku mau sapu-sapu dulu untuk bawah awas tafel ya Mam ya ini nih padahal setiap hari disapu Mam dan setiap ganti gas ganti gas itu kan kadang tiga mingguan gitu ya Mam itu selalu disapuin juga selalu dibersih-bersihkan gitu kan tapi nggak tahu kenapa kotorannya tuh selalu ada aja padahal tertutup ya Mam ya tertutup sama gordin ini kan tapi ya udahlah mungkin lewat sela-selanya kali ya Mam nah ini gordin yang sebelumnya mau aku buka dulu ini agak susahan jadi ini yang gordin sebelumnya yang aku ganti ini aku belinya di toko oran sementara yang warna Tosca itu tuh aku beli kain sendiri kemudian anterin ke tukang jahit gitu ya Mam ya dan menurut aku jauh lebih murah sih kalau misalnya beli di toko oran karena kalau jahit sendiri itu kan upah jahitnya aja udah lumayan ya Mam kemudian kainnya juga tapi lebih bagus kalau kita jahit sendiri hasilnya Mam jadi untuk motifnya juga lebih cantik kemudian ukurannya kainnya juga lebih pas kalau misalnya kita tuh jahit sendiri Mam nah ini tinggal dipasang aja untuk gordin yang Tosca ini kainnya pun jauh lebih tebal ya Mam ketimbang yang beli di toko oran karena memang ya ada kualitas ada harga ada kualitas ya Mam ya seperti itulah nah udah ini juga aku masangnya pakai tongkat ajaib jadi lebih cepet bisa di setel juga untuk panjang pendeknya ya Mam ya ini keriting ya Mam ya padahal kemarin tuh setelah dicuci udah aku setrika cuman pas di lemarinya itu kayaknya ketimpa-timpa kegeser-geser jadi kusut lagi nggak apa-apa deh nanti bakalan ini juga sih bakalan rapi lagi ya Mam ya kalau misalnya diiniin dipasang seperti ini nah ini tinggal kolong ininya untuk ini namanya kompor ya Mam sama ini debunya juga lumayan banyak padahal setiap hari dibersihkan disapu tapi mungkin nyapunya nggak yang gimana ya Mam nggak yang dikorek-korek sampai ke dalam gitu nah yang dibawah kompor ini kekakas ya Mam ya yang jarang kepake gitu aku tumpuk tapi kadang perlu juga dan penting kalau misalnya pas ada acara atau pas lagi kumpul keluarga rame itu kan kadang kita butuh pekakas yang lebih besar gitu ya Mam untuk memasak tapi kalau untuk hari-harian aku tuh biasanya pakai yang kecil-kecil aja ya Mam karena kan cuma berdua sama pak suami di rumah jadi nggak perlu juga pekakas yang terlalu banyak gitu nah ini kelar lanjut lagi diganti gordennya ini kita buka dulu untuk gorden yang ini ya Mam ya yang sebelumnya atau yang kotor jadi kayak gini tinggal diiniin aja sih lebih gampang ya Mam ya pokoknya kalau pakai tali itu menurut aku lebih enggak rapi karena memang dia kadang kendor lepas seperti itu dan kadang pun enggak apa ya kayak lentur gitu ya Mam ya jatuhnya tuh kayak jemuran gitu jadi memang rapi kalau misalnya pakai tongkat ajaib seperti ini ini pun tongkat ajaibnya aku belinya di toko oran ya Mam ya jadi memang kebanyakan kakakas rumah tangga tuh aku belinya di toko oran karena memang disitu tuh lebih murah kemudian dan serba ada ya Mam ya pokoknya semuanya ada disitu nah teman-teman hari ini aktivitasnya lagi pada ngapain nih ada yang lagi beberes enggak nih seperti aku atau lagi masak-masak menyiapkan menu harian untuk keluarga atau teman-teman udah tinggal layih-layihnya aja nih karena memang kerjaan rumah semuanya udah kelar mama-mama biasanya gitu ya Mam ya kalau misalnya kerjaan rumah semuanya udah beres itu kayak tinggal layih-layih aja biasanya sih aku layih-layihnya sambil ngedit-ngedit video atau scroll-scroll handphone lihat IG atau lihat toko oran gitu ya Mam nah lanjut lagi ke videonya Mam ini udah kelar pasang gordennya lanjut ganti lap ya Mam ya itu udah belukan juga lapnya udah kotor kita ganti sama yang bersih sudah kelar lanjut ini aku sapu-sapu untuk ini sampahnya tuh dari bawah kolong ya Mam ya kalau mencician piring sama kolong ini kompor lumayan banyak nah tinggal disapu-sapu ini nyapu-nyapu aku skopin karena memang rumah aku nih dapurnya nggak ada pintunya ya Mam ya jadi kalau misalnya nyapu-nyapu ya harus diskopin mau dikeluarin kemana ke kamar mandi nanti kamar mandinya justru malah kotor udah Mam ini tinggal diskopin dan buang ketong sampah setelah ini aku juga mau pasang untuk keset ya Mam ya ini keset untuk cucian piring supaya kalau misalnya pasangnya basah-basah nggak langsung ke lantai Alhamdulillah udah kelar beres-beresnya hari ini terima kasih ya yang sudah menonton ketemu lagi di video-video selanjutnya selamat di sendiri kami Mam Assalamualaikum bye bye